Halo apa-apa semuanya semoga baik-baik saja temen yang berjumpa kembali di channel enjoy tutorial nah di video kali ini Admi akan bagikan lagi APN Exist terbaru dan tercepat untuk kalian semuanya ya untuk kalian tidak pakai kartu Exist bisa dicoba siapa tahu cocok di DKP temen-temennya nah untuk kalian yang kemarin request APN Exist sangat-sangat jadi simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya temen untuk APN ini seperti biasa support untuk kalian berada di daerah pelosok atau di daerah yang internetnya itu lemot sekali ya temen seperti di daerah admin ini dan juga untuk kalian yang suka bermain game seperti Game of Legends Free Fire PUBG dan yang lainnya ini ini sangat cocok sekali ya temen karena admin sudah tes 3 game itu lancar jaya nah sebelum lanjut ke APN nya lengkap yang belum subscribe bisa di klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian terbicara terbaru dan terupdate di channel ini Oke tidak usah banyak bacot lagi ya temen temen kita langsung meluncur ke APN nya oke langkah pertama seperti biasa ya temen kalian pergi ke setelan atau pengaturan di api kalian nah pembeli sudah begini kalian pilih saja yaitu kartu SIM dan jaringan seluler yang ini ya yang ada setelan kartu SIM nya kalian klik saja nanti disini akan ada pilihan yaitu kartu temen-temen ya di sini akan membeli Exist karena APN nya itu khusus Exist ya temen Nah untuk kalian tidak pakai kartu Exist bisa dicoba siapa tahu cocok di TKP temen-temen ya Nah apabila sudah kalian pilih saja nama titik akses ya apabila tidak ada nama titik akses kalian pilih saja yaitu nama akses point ya atau NAP ya temen kalian klik saja Nah apabila sudah begini kan beli Exist saja yaitu APN baru ini atau tambah APN baru di sini atau di pojok kanan atas nanti ada titik tiga nanti klik saja nanti otomatis akan ada pilihan yaitu APN baru ya temen Oke dan di sini aku sudah siapkan APN nya dan kalian tinggal menyalinya saja ya Oke langsung aja ya Nah di sini untuk namanya akan memilih 4G plus ya temen seolahnya untuk namanya di sini akan memilih 4G plus untuk namanya ini tidak wajib sama jadi terserah temen-temen untuk namanya yang penting kalian ingat saja ya dan kalian bisa mengingat-ingat ya dan mudah dipakai nanti agar tidak ada kesalahan untuk pemilihannya untuk namanya ini tidak wajib sama ya kalau sudah kalian bisa simpan untuk namanya selanjutnya di sini untuk APN nya temen Nah di sini untuk APN nya paling penting ya di sini untuk APN nya pilih plus.4G ya oke apabila temen-temen kesulitan untuk penulisannya langsung aja ditambah atau dilihat di kanan layar di situ ada tulisan untuk memperbesar kalian menulisnya atau memperjelas ya oke untuk APN nya pilih plus.4G kalau sudah kalian bisa simpan Nah kalau sudah kalian bisa lanjut ya temen temen-temen disini untuk proxy yang menggosongkan port kita kosongkan juga nama pengguna juga sandi juga ya kita lanjut ke servernya nah disini untuk servernya pilih 1.1.1.1 ya soalnya untuk servernya disini pilih 1.1.1.1 kita pakai yang standar saja agar lebih mudah dan bisa connect di beberapa TKP itu temen agar lancar ya juga oke untuk servernya disini pilih yang standar 1.1.1.1 kalau sudah kalian bisa simpan nah selanjutnya kita ke MMSG ya Nah di sini untuk MSG nya pilih http.s.ms.s ya saya ulangi untuk MSG nya disini kita pilih http.s.ms.s ya kalian bisa lihat ya atau screenshotnya langsung agar tidak ada kesalahan nanti untuk penulisannya tinggal menyontoh saja ya temen oke untuk MSG nya itu kalau sudah kalian bisa simpan nah selanjutnya kita ke proxy MMS ya temen nah disini untuk proxy MSG nya kita pilih 36.95.15.148 soalnya untuk proxy MSG nya disini kita pilih 36.95.15.148 ya untuk proxy nya itu kalian bisa langsung screenshot ya agar tidak ada kesalahan nanti untuk penulisannya takutnya kalian tidak bisa connect ya temen karena kesalahan satu huruf saja oke untuk proxy MSG nya itu kalau sudah kalian bisa langsung simpan ya apabila sudah men-screenshot nya oke nah selanjutnya kita ke port MMSG nah disini untuk port MSG nya pilih 8080 ya temen saya ulangi untuk port MSG yang disini pilih 8080 nah sekali lagi untuk kalian bergabung langsung aja diklik tombol subscribe nya dan aktifkan diklik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dan terupdate di channel ini oke temen-temen untuk port MSG nya itu 8080 sudah kalian bisa simpan ya temen oke nah selanjutnya disini untuk MCC dan MMSG tidak bisa diapakan kita lanjut ke jenis autentikasi disini untuk jenis autentikasi jenis autentikasi ini kalian klik saja oke nanti auto kesimpan kok oke kalian klik saja ya Nah seperti itu selanjutnya kita ke jenis autentiknya ya disini untuk jenis apnya tempat pilih tiga jenis jenis ya sini admin pilih default supply MMS ya temen-temen seolah-olah itu jenis apnya disini yang membeli default supply MMS ini bulat-balik juga tidak apa-apa jadi terserah temen-temen ya yang penting kalian pilih tiga jenis itu ya yaitu default supply MMS ya temen oke kalau sudah kalian bisa simpan ya untuk jenis apnya ini nah selanjutnya disini untuk protokol apnya admin pilih IP versi 4 ya temen-temen seolah-olahin untuk protokol apnya disini admin pilih IP versi 4 untuk protokol apnya ini nanti sama seperti yang roamingnya ini ya ya memilihkan yang setadar saja agar lebih mudah ya atau bisa connect di beberapa tag HP temen oke untuk protokol apnya ini kalau sudah kalian bisa memimpannya atau klik saja nah selalu nyaman terakhir juga yaitu apa toko roaming APN-nya disini untuk protokol roaming-nya Anda pilih yaitu IP versi 4 yang ini ya kalian bisa lihat di layar temen-temen yang atas sendiri ini kalian bisa langsung klik saja untuk memimpannya gampang sekali kalau ini ke IP versi 4 ya temen kalian klik saja nah apabila sudah cocok langsung aja disimpan kalian untuk APN-nya ini nah untuk cara mengaktifkannya gampang sekali itu kalian tinggal klik saja nanti apabila sudah ada centang itu berarti sudah aktif untuk APN-nya dan apabila temen-temen data internetnya itu sudah muncul itu berarti sudah cocok di TKP temen-temen ya nah selanjutnya kita ke test jaringannya agar kalian tahu kejapatannya berapa ya oke disini admin sudah masuk di aplikasi test jaringannya untuk kalian bergabung langsung aja di klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dan terupdate di jalan ini oke nah kita langsung mulai saja temen-temen nah untuk kalian mau request APN langsung aja komen di video ini agar lebih tahu dan bisa merajak bahannya dan bisa tentunya mengetesnya di beberapa game ya temen-temen seperti game mobile Legends Free Fire player PUBG dan yang lainnya ya karena disitu banyak sekali yang main dan banyak sekali yang lag ya temen-temen ngeluh lag untuk jaringannya dan juga untuk APN ini ada masa kadar luarsanya ya temen-temen atau masa aktifnya tapi apabila sudah lemot ibarat itu sudah waktunya diganti dengan yang baru ya oke disini sudah selesai temen-temen disini untuk pingnya tembus 39ms ini sangat luar biasa untuk war main game ya anti lag lag pokoknya ya untuk tungganya tembus 10,3 mbps ini sangat luar biasa tembus dari 10 mbps untuk unggahnya ya dan unduhnya tembus 14,3 mbps ini sangat luar biasa sekali ya temen ini berarti tinggi-tinggi banget ya kalian bisa coba untuk APN ini di TKP temen-temen nanti ya apabila tidak cocok langsung aja komen di video ini agar admin tahu dan bisa benerin APN-nya ya temen nah untuk videonya cuma segitu apabila kalian suka aja di like comment dan share video ini oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax